Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, terima kasih sudah ngabung lagi dengan channel RNA Design Hub Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana merender cepat di Cycles Engine Dengan menggunakan sampel minimum seperti ini Dan nanti akan kita denoise menggunakan Blender 2.81 Denoiser, yang dia menggunakan Artificial Intelligence Neural Network Untuk menghasilkan image yang seperti ini Dari image yang jelek seperti ini, yang banyak noisenya menjadi hilang noisenya sama sekali seperti ini So stay tune with us Tapi sebelumnya teman-teman, mari kita subscribe dulu channel RNA Design Hub Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info yang terbaru Tips dan trik yang terbaru dari channel RNA Design Hub Oke, sebelum kita mulai Alangkah baiknya teman-teman pergi ke website blender.org Terus nanti menuju ke halaman download Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah jangan download blender 2.8 Tetapi teman-teman pergi ke bawah, yang warna merah ini Go experimental, get blender experimental Nah nanti pilih OS nya, misalnya pakai Windows ya, download Windows Mac pakai Mac, download Pakai yang Linux, download Karena saya pakai Linux, maka download Nah ini tinggal di-download Sampai selesai Begitu selesai, nanti tinggal di-extract Begitu setelah selesai di-extract Nanti teman-teman bisa membuat shortcut seperti ini Saya sudah membuat shortcutnya Maka langsung saja saya buka file-nya Nah, untuk file yang akan kita buka pada sesi kali ini Ini adalah file yang kita buka di Blade EV Render Challenge yang nomor 6 Ya, file yang ini yang kemarin kita render pakai EV Nah, teman-teman buka saja ini ya Link-nya Nanti di deskripsinya Teman-teman Klik yang referensi ini Ini teman-teman akan menuju ke Link Dari YouTube Bung Christian B. Santoso Kenapa kok sangat penting? Karena ini belia meng-upload filenya ya Jadi kemarin sudah kita bahas Tinggal di-download Baru nanti kita buka Oke, ya seperti itu Nanti tinggal di-download saja sendiri Atau lihat video saya yang sebelumnya Nah, dari pastikan ini Blender 2.81 Alpha Nah, terus kita buka filenya Saya sudah buka ini filenya Tinggal di sini Nah, kalau kemarin kita pakai EV Kalau sekarang kita coba pakai cycles Tapi dengan ini Dengan sample yang sedikit Hari ini kita akan mencoba Samplenya 1 Terus kita lanjutkan 10 Terus 30 Apakah nanti cukup ya Jadi teman-teman langsung menuju ke tab yang ini Tab yang context render Kemarin kan EV ya Ini pastikan ini cycles Feature setnya ini pastikan yang supported Device-nya ini Kalau teman-teman punya GPU yang bagus Pakai GPU Tapi kalau enggak Kalau seperti saya ini CPU saja Kalau GPU lebih cepat Nah, untuk rendernya ini Kita akan coba 1 Oke Oke, sip Kalau sudah Oke Kita akan merender scene yang ini ya Kita coba langsung render image Ya Ya Karena kemarin Kita ini menggunakan EV Maka Dan sekarang ini kita ganti cycles Maka dia seolah-olah kayak ini Kayak Mendeteksi ulang Jadi kayak Ibaratnya kayak cash Nge-cash ulang Jadi dia harus ini Harus Ini Harus mengecek geometrinya Update shadernya Seperti ini Kayak updating shader Seperti ini Nah, nanti terus Baru nanti dia mulai rendering Ini masih proses ya Masih ibaratnya itu Proses untuk Dia ini Ngecek Kalau ya kayak kemarin Kalau di EV itu Ibaratnya kayak Compiling Compile shader Ibaratnya begitu Ibaratnya compile shader Nanti begitu render Nanti dia yang ketika muncul Kotak-kotak-kotak Banyak Nah, itu berarti artinya Proses rendering sudah dimulai Ini masih calculating Masih menghitung Nah Kalau sudah muncul kotaknya Seperti ini Ini artinya dia Sudah mulai ngerender Nah, karena kita masukkan Angka 1 tadi Path tracingnya Maka ini cepat sekali Jadi kita bisa ngerender Hanya dalam hitungan Misalnya 1 menit Cuma kita cek aja Disini Berapa Kita pakai CPU ya ini Kasusnya Jadi Cuma karena CPU saya ini I7 Jadi munculnya kotaknya Ada 8 Kalau teman-teman Pakai yang Baru ya Lebih bisa cepat lagi Apalagi GPU Lebih cepat lagi Kita cek Berapa lama ini Rendernya tadi kita Ternyata 1 menit 36 detik Oke Langsung kita menuju Ke compositing Nah Kita akan Pertanyaannya sekarang gini Ini kan Image-nya kan jelek sekali Seperti ini Noise sekali Ini ketika kita Masukkan denoiser Nanti bagaimana Nah Kebetulan Blender 2.8 ini Dia ini memiliki Fitur baru Sebenar Ini saya Ini caranya Teman-teman Shift A Tekan shift A Seperti itu Nanti dari sini Ketik viewer 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 Nah seperti ini Viewer ini Agar ini menampilkan View rendernya Seperti ini Nah Jadi ini Ini kira-kira Hasil Rendernya nanti Jadi ini sebelum Dikasih denoise Nah sekarang kita Coba masukkan Kita tekan disini Shift A Lagi Kita tekan Filter Denoise Nah ini yang Fitur terbaru dari Blender 2.8 ini Dia ada denoise Denoisenya ini Menggunakan Intel Cuman dia ini Menggunakan Artificial Intelligence Jadi dia AI AI cuman Khusus untuk Noise Reduction Jadi untuk Menghilangkan noise Jadi dia sangat Cepat sekali Coba ya Kita cek dia Berapa lama dia Biasanya Kayaknya dia Sekitar Ini 45an detik Untuk menghilangkan noise Kan lumayan kan Jadi daripada Teman-teman Ngerender Sample nya banyak Karena kan yang Yang bikin lama itu Ketika kita Sampling nya yang tadi Ini Render path tracing ini Sampling ini Ketika kita buat Lebih banyak Maka memang dia Noise nya hilang Tapi Jangan lupa Noise hilang itu Juga Butuh waktu lama Berjam-jam Nah ini Coba Hanya dalam Waktu berapa detik Image yang seperti ini Menjadi image yang Bagus seperti ini Ini sudah Noise nya sudah Dihilangkan oleh AI AI dari Intel Nah ini Hanya ada di Blender 2.81 Karena Blender 2.81 Belum ada Coba kita kejar dulu Nah Sekarang Nah ini teman-teman Ini kan Kalau pengen lebih bagus Lagi settingnya ini Ini teman-teman Menuju ke yang ini Yang konteks ini Pastikan teman-teman Klik yang Passes ini Data Nah ini ada Denoising data Nah bedanya apa Begitu kita klik ini Render layer nya ini Semakin banyak Begitu ini saya matikan Nah dia Cuman sedikit kan Nah ini Ibaratnya Advanced setting Nah Sekarang kita coba Kalau misalnya Ini kita plug Image nya ini Kita ambil dari Noisy image Nah seperti ini Denoising normal nya Ini Kita taruh di normal Yang warna biru Musuh biru ya Oke Sekarang Denoising Albedo nya ini Kita taruh di albedo Oke Seperti ini Nah kita coba Render ulang Render Render image Nah ini Lebih advance Dari yang tadi Nah kita akan Lihat hasilnya Nah ini hasilnya Karena dia pengen Mencoba mempertahankan detail Maka dia Seolah-olah Tidak kelihatan Seperti ini ya Dibandingkan yang pertama Tadi Kita cap-cap dulu Nah Ini kasusnya Untuk Sample nya 1 Sekarang kita coba Kalau misalnya Dia sampel nya ini Kita kasih 10 ya Kita coba Render ulang Ini akan saya percepat Agar teman-teman Tidak lama nunggu Yup Ya teman-teman Ini selesai Untuk 10 sampel Ini selesai Dalam waktu 8 menit Dari yang seperti ini Begitu kita di noise Menggunakan AI Hasilnya seperti ini Bagaimana Cuman memang ini masih Ada detail-detail Yang hilang disini ya Ini noise nya masih kelihatan Karena dia cuman 10 sampel Kita coba Kejar dulu Nah Sekarang kita akan Mencoba ini Yang 30 sampel Sekarang kita akan Akhirnya telah selesai Ini untuk Sampling 30 Jadi ini Render totalnya 19 menit 28 detik Ini hasilnya setelah Di Denoiser Bagaimana teman-teman Untuk melihat hasilnya Jadi teman-teman Bisa mempraktekkan ini Nanti Denoiser nya ini Bisa dibuat yang Seperti tadi Dibuat yang Simple Atau yang advance Seperti ini Bedanya Kalau yang dibuat Lebih advance ini Dia menjaga detail Kalau yang tadi Dia menghilangkan detail Makanya Hasilnya lebih plain Ya oke 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 sekarang Mari kita review Hasilnya Jadi Ini adalah Diagram yang Menunjukkan Perbandingan Antara Render sampling 1 Lalu yang 10 Dan yang 30 Seperti yang terlihat Pada gambar ini Jadi Semakin banyak Sample nya Maka semakin Banyak waktu Yang kita butuhkan Untuk merender Akan tetapi Memang hasilnya Lebih Bagus Akan tetapi Dari sisi Denoiser Ini sangat-sangat Membantu Sekali bagi kita Yang ingin Mempercepat Speeding up Rendering time Daripada kita Menggunakan Langsung jadi Di save Lebih baik kita Denoiser Oke Semoga membantu Bagi teman-teman Sekalian Teman-teman bisa Download Sekali lagi Kita recap Teman-teman bisa Download blender 2.8.1 2.8.1 Maksud saya Lalu teman-teman Juga bisa Subscribe channel Dari Bung Christian Santoso Yang tadi Dan teman-teman Juga bisa Subscribe And like Video RNA Di saya Terima kasih Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh